PEMBICARA 1 Dalam era materialisme ini kita senantiasa harus mencarinya di ilmu pengetahuan modern. Mohon kesediaan pandangan Guruji Anand Krishna perihal pencarian swadharma tersebut. Yang kita butuhkan itu adalah skill. Jadi kita mencari lewat buku-buku, lewat teks, lewat sekolah, lewat college, lewat workshop. Itu semuanya masuk ke skill, masuk ke pengetahuan umum yang kita harus kuasai untuk menjalankan usaha kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang Dharma, kita bicara tentang sesuatu yang lebih tinggi. Kalau saya melihat, maafkan saya bantek kalau saya agak mengutip dari Buddha. Nah kalau kita melihat Buddha misalnya, ajaran beliau yang terakhir itu apa? Menurut saya, apodipobaba. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Nah pelita Dharma ini ada dalam diri kita masing-masing. Krishna mengatakan dalam Bhagat Gita, bahwa Dharma yang tertinggi itu adalah lokas samgraha. yang menyangkut kebaikan, the welfare of all beings, kebaikan bagi seluruh umat manusia. Bahkan bukan cuma umat manusia. Kebaikan bagi seekor anjing, kebaikan bagi seekor semut, kebaikan bagi semuanya. Jadi kalau kita melihat Dharma dalam konteks yang lebih luas, apakah itu konteksnya? Maafkan kalau saya sekali lagi menurut penemahaman saya. Kalau itu konteksnya dengan Buddha dan dengan Krishna, Dharma mereka adalah lokas samgraha. Untuk kolektiviti, untuk kebaikan semua. Krishna mungkin tetap menjadi raja, kemudian Buddha, Siddhartha meninggalkan kerajaan. Tapi tujuan mereka apa? Krishna berada di tengah medan perang. Bayangkan Leslie, Krishna berada di medan perang, di tengah medan perang, dan dia sedang membantu pihak yang oposisi. Yang kekuatannya tidak seberapa. Pihak yang berkuasa itu Kurawa. Coba bayangkan, Krishna ini cuma memiliki suatu kerajaan kecil. Kerajaan kecil itu duarka, itu pun bukan land, bukan kerajaan yang tadinya ada. Dia meng-reclaim land. Jadi duarka itu dibangun di atas reklam, reklamasi. Karena tidak punya kerajaan dia. Di atas lahan yang reklamasi itu, dia membentuk suatu kerajaan kecil, duarka, yang nantinya dalam 100 tahun akan tenggelam, waktu perang Baratayuda. Krishna sedang meresikukan segala-galanya. Kalau Kurawa menang, dan pendawa kalah, apa jadinya dengan Krishna? Nah, hancur dia. Hancur dia. Jadi, dengan segala resiko, dengan segala resiko yang kita puja sekarang ini, entah itu Buddha, entah itu Krishna, mereka mengambil resiko yang besar sekali. Demi apa? Demi Dharma yang lebih luas. Demi Dharma kebaikan bagi semua. Saya pikir, menurut saya, sekarang ini kita sudah berada dalam satu masa, di mana we are all interconnected. Kita semua ini terkoneksi. Apapun yang saya buat, akan ada efek riaknya, akan ada ripple efeknya, dan akan mempengaruhi Leslie. Apapun yang Leslie buat, akan mempengaruhi saya. Tadi kita sedang bicara sedikit, anggota DPR atau apa, saya lupa tadi karena koneksi saya kurang bagus. Nah, beliau juga mengatakan, misalnya sekarang Bank Indonesia berhasil menjaga value dari rupiah, kursus dari rupiah itu, nggak anjlok, nggak apa. Itu mempengaruhi semua kita semua. Kalau anjlok, mempengaruhi kita semua. Virus yang kecil ini berasal dari manapun juga, kita nggak usah bahas, nggak usah bicara konspirasi. Faktanya adalah mempengaruhi kita semua. Jadi sekarang saya kira, kalau kita melihat dalam konteks masa kini, maka Krishna dan Buddha, ini menjadi sangat relevan, kita harus bicara tentang kebaikan bagi semua. Sarwe, bahwa itu sebenarnya dalam bahasa Pali, agak berbeda sedikit, tapi persis sama. Semoga semuanya berbahagia, semoga semuanya sembuh. Sekarang, kalaupun kita sembuh, nggak ada COVID di sini, kalau di luar negeri masih ada COVID, kita celaka juga. Jadi adalah kepentingan kita bersama, bahwa semuanya harus sembuh, semuanya harus sehat. Saya pikir kita sekarang harus melihat lebih luas, lebih jauh. Jangan cuma memikirkan kepentingan diri, karena dunia sudah menjadi global village, sudah menjadi dusun dunia sekarang, bukan dunia yang besar. sehingga kita harus menyampingkan, menyampingkan kepentingan-kepentingan diri yang sempit, dan mulai bicara tentang sesuatu yang lebih luas dengan segala perbedaan yang ada di antara kita, yaitu adalah keniscayaan, kita harus menerima perbedaan itu, tapi di balik perbedaan itu, apa yang menjadi tatwa, apa yang menjadi inti dari ajaran ini yang penting sekali. Ini yang kita harus agungkan dan muliakan. Terima kasih, Bung Leslie. Terima kasih, Guruji Anand Krishna. Bagaimana kita dapat melatih sifat ulas asli yang sangat sempurna tersebut, Guruji Anand Krishna? Ulas asli dalam pengertian yang agak ekstrim, Bung Leslie, karena begini, kalau di badan saya ada tumor, ada tumor ganas, kemudian tumor itu harus diangkat, harus ke ahli bedah, dan dia mengangkat, dan dia akan mengambil, barangkali dia perlu mengamputasi salah satu organ atau bagaimana ya, apakah itu dianggap belas asli atau tidak? Kalau kita melihatkan kekerasan nih, dia menggunakan senjata. Tetapi itu juga dilakukan dalam konteks belas asli untuk menyelamatkan badan yang ada. Sehingga ketika dibutuhkan untuk melakukan bedah, mau tidak, mau kita harus melakukan. Di situ kembali, swadharmanya berbeda. Misalnya dalam konteks bagut kita saja, kakaknya Krishna Belram, tidak mau ambil pihak dia. Dia mengatakan hal yang luar biasa, dia mengatakan, Krishna kamu salah, karena si Kurawa ini, juga banyak kualitas yang baik dalam diri mereka. Si pendawa ini juga banyak konyolnya. Siapa suruh mereka untuk main judi? Belram, dia tidak mau ambil pihak, dan dia pergi ke Tirtyatra. Dia bilang, tidak mau ambil peran dalam ini. Krishna mengatakan kepada Belram, di antara dua yang jelek ini, yang baik bagi bangsa Barat yang mana? Orang-orang di bawah kekuasaan Kurawa sedang menderita. Ada masalah. Dan mereka mengumpulkan senjata. Sekarang kalau kita melihat, kita belajar di Oppenheimer yang menciptakan bom atom pertama, dia mengakui bahwa bom atom pertama itu bukan buatan dia. Terjadi di medan perang Kuruk Shetra. Dunia kita habis. Tanah leluhur saya, orang tua saya berasal dari Sindh. Itu seluruh Sindh habis, menjadi tandus sekarang sampai sekarang. 300 km radius dari Kuruk Shetra. Masih sampai hari ini, banyak orang penderita kanker yang terbanyak di India adalah sekitar situ. Jadi, terjadi masalah yang berat sekali. Kadang-kadang kita harus berpihak demi welas asih, karena sebagai tugas dia, sebagai dharma dia, sebagai seorang syatria, dia mau nggak mau harus memilih. Nah, di dalam konteks Buddha, barangkali beda, dalam konteks yang lain, barangkali beda. Tetapi, tuntutan waktu ini kita juga harus perhatikan. Belas asih dalam konteks tuntutan waktu. Apakah belas asih dengan menunjukkan cinta ke orang-orang yang dibenci itu dapat, kalau kita kaitkan, menunjukkan swadharma kita bantai? Bagaimana dalam pandangan Bante? Terima kasih. Ya, baik. Jadi, kalau tadi problemnya yang pertama kan bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta adalah penderitaan itu sebetulnya penderitaan pada diri kita. Menyikapi perubahan. Ketidakmampuan kita menyikapi perubahan. Jadi, bukan orang yang membenci datang kepada kita, kemudian dia yang berproblem, tidak. Tapi kita yang berproblem menyikapi kehadirannya orang tersebut. Nah, kemudian kalau tadi disampaikan oleh Guru Jim, dalam bahasa Sanskritai, yang tadi kalau disebut dalam bahasa Pali adalah Sabesata Bawantu Sukitata. Yaitu, semoga semua makhluk berbahagia. Itu perlu diulang kalimat itu. Pertama, hanya mantra kosong. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Ini seperti mantra kosong, karena kita masih membenci si A, nggak suka dengan si B, dan lain sebagainya. Cuman, kita ini kan memasukkan data positif, memprogram data positif di dalam pikiran kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Tanpa menyebutkan perkecualian. Jadi, kalau tadi Pak Leslie mengatakan, gimana ya kalau ada musuh, dan lain sebagainya. Kita tetap menyebut, semoga semua makhluk bahagia. Dengan, tanpa misalnya, semoga semua makhluk bahagia kecuali musuhku. Semoga semua makhluk bahagia kecuali mertuaku. Semoga semua makhluk bahagia kecuali tetangga sebelah ini. Tidak seperti itu. Walaupun saya nggak suka dengan si A, si B, si C, tetap saya ngomong, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini sebetulnya memasukkan data positif, sampai suatu ketika kebencian-kebencian kita itu tergantikan. Ini kan kalau pikiran kita di bawah sadar itu. Jadi, kita ini kan 88 persen pikiran kita di bawah sadar. 12 persen yang kita sadari. Nah, ketika kita membenci si A, kemudian, ah janganlah si A ini mertuaku, atau si A ini si B ini adalah tetanggaku, si C itu adalah orang terdekatku, tapi aku nggak suka. Itu kemudian kita simpan di bawah sadar ketidaksukaan itu. Terus, hari, dua hari, seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun, dan seterusnya. Akibatnya, satu ketika kalau tabungan kita ini sudah penuh, kemudian orang itu melakukan kesalahan sedikit saja, langsung kita meledak. Dan orang mengatakan, kamu kok gitu saja? Marah sih. Kan itu kan cuma urusan kecil. Kenapa kamu sampai sudah nggak mau kenal lagi sama orang tuamu, nggak mau kenal lagi sama pasangan hidupmu, nggak mau kenal lagi sama tetanggamu, kan hanya urusan kecil. Ya, sumbunya urusan kecil. Tapi yang disimpan itu sudah banyak. Yaitu dari kekecewaan yang menaun bahkan puluhan tahun. Nah, sekarang kita memprogram ulang pikiran kita dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Yang pertama tadi, seperti hanya mantra kosong yang nggak ada artinya karena isinya masih kebencian. Tapi sebulan, dua bulan, setengah tahun, satu tahun, akhirnya program ini masuk dan menggantikan yang negatif itu menjadi keluar dari bawah sadar kita. Dan akibatnya, ketika kita muncul rasa nggak senang dengan orang itu, wah si A ini datang lagi nih, bertemu dengan yang nggak disukai tadi, akhirnya kita ngomong, ya sudahlah, semoga kamu bahagia. Memang kamu begitu sih. Nah, jadi kita kemudian mematelumi bahwa memang dia wataknya seperti itu. Satu contoh yang paling sederhana adalah perbedaan orang memelihara anjing dan kucing. Ada banyak orang, kalau melihat memelihara anjing itu kan menyenangkan sekali ya, bisa digendong, bisa dielus-elus, bisa dipangkul, kemudian dirangkul, dan lain sebagainya, anjing itu diam saja. Tapi bagi Anda yang memelihara kucing, Anda akan memahami, kucing itu suka-suka dia. Kalau dia baru senang dirangkul, kalau dia senang baru dielus, dia dekat. Tapi begitu dia sudah nggak suka, dalam beberapa menit dia ganti moodnya. Kita elus, kita rangkul, dia gigit ataupun malah nyakar. Nah, kadang orang yang senang anjing, marah dengan kucing. Kamu kok gitu sih? Saya mau ngelus aja nggak bisa, kemudian kucingnya ditampar. Padahal, kalau kita sudah sering mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, maka kemudian kita muncul rasa, ya memang kamu seperti itu. Anjing dan kucing memang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan wataknya mereka. Jadi, ya memang anjing sukanya begitu. Ya memang kucing sukanya begitu. Dan akhirnya timbullah kedamaian karena kita yang bisa menerima kenyataan. Jadi, di dalam Dharma ini, kita tidak mengubah dunia, tapi mengubah diri kita menyikapi dunia. Sehingga kalau terjadi perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya itu, yang membuat berbeda itu adalah diri kita. Orang memaki kita, itu urusan dia. Tapi tanggapan kita terhadap makian dia, itu adalah urusan kita. Kalau tadi berbicara tentang hidup saat ini, saya yang dimaki adalah detik yang lah tadi. Saya detik ini, sebetulnya saya punya kesempatan untuk berbuat kebaikan kepada dia. Tetapi ketika kita masih belum merasa hidup ini perubahan, maka saya merasa, loh saya yang tadi kan juga saya yang sekarang. Jadi saya yang tadi yang dimaki, ya sekarang saya punya kesempatan memaki balik kepada dia. Dia tadi memaki satu kata, sekarang saya mau kembalikan sepuluh kata. Akhirnya kita menjadi lebih jahat daripada dia. Tapi dengan pengucapan semoga semamaluk bahagia, hasilnya adalah, ya sudah lah, memang dia wataknya seperti itu. Memahami memang orang itu seperti itu, memang binatang itu seperti itu, memang suasana ini seperti ini, akhirnya kita menjadi lebih damai menghadapi perubahan dalam hidup. Dan inilah sebetulnya di dalam makna wesa itu, perubahan hidup ini, tua sakit mati itu adalah gambaran nyata, tapi sebetulnya perubahan hidup inilah. Kita harus berdamai dengan perubahan hidup ini. Yang kalau tadi Guru C. sampaikan, ya memang kita harus menjadi perlitna bagi diri kita sendiri. Kita sesungguhnya hanya bisa menenangkan diri kita sendiri, kita hanya bisa melatih diri kita sendiri menghadapi perubahan di dalam hidup ini menjadi hal yang biasa. Tidak perlu kaget dengan perubahan itu, karena kita sendiri pun selalu berubah. Mungkin begitu Pak Leslie yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bante. Apakah memang demikian Guruji Anand Krishna? Kita dapat ibaratkan hidup sehari-hari kita sebagai medan perang, dan dalam melaksanakan swadharma, kita senantiasa harus identifikasi bagaimana strategi kita untuk memenangkan perang tersebut. Apakah sekiranya demikian, atau sepatutnya kita mengembangkan sifat-sifat yang lain Guruji? Mohon pendapatnya. Ya Pak Leslie, beberapa waktu yang lalu saya menulis sebuah artikel yang diterjemahkan dalam beberapa bahasa From Corona to Karuna. Karuna ini juga kata yang digunakan dalam tradisi Buddhis juga. Nah, Karuna ini berarti compassion, kasih, belasasi. Saya kira, kalau menurut saya, apa yang sedang kita alami pandemi ini bukan suatu situasi perang, tapi suatu opportunity, suatu kesempatan bagi kita untuk mempraktekan belasasi. sayangnya, Pak Leslie, sepertinya kita belum sadar akan peran kita itu. Bagaimana memanfaatkan pandemi ini untuk justru merubah, tadi yang Bante katakan, bagaimana kita merubah diri kita sendiri. tadi beliau mengatakan tentang belasasi, dan saya teringat Meta Bhavna, Meta Bhavna, bagaimana meditasi menyebarkan belasasi, dan sebagainya. ini yang belum terjadi. Kita melihat, Pak Leslie kan kita ngerti ekonomi, saya juga pernah belajar sedikit dulu waktu, sebelum saya berubah bentuk. Nah, waktu itu, peran, jadi salah satu teori utama yang saya selalu kutip, kalau ada yang rugi, pasti ada yang untung. Jadi uang itu tidak pernah menguap, uang itu energi. Nah, sekarang kerugian yang diderita oleh sekian banyak orang, sekian banyak negara, pasti ada yang diuntungkan. Ada orang-orang yang penghasilannya, wealth, kekayaannya, berkali-kali lipat sekarang jadinya. Apakah ada kesadaran dalam diri kita, mulai dari diri kita sendiri, untuk berbagi, sesuai dengan apa yang kita miliki. Berbagi tidak berarti hanya kita bikin nasi bungkus, dua ribu kotak, kemudian kita berikan kepada orang, itu juga dibutuhkan. Kalau orang sedang kelaparan, berikan makanan. Tapi selain itu, kita butuh sekian banyak hal, dan kita setiap orang, saya pikir kita sedang dalam posisi di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi. Seperti apa yang kita sedang lakukan sekarang, barangkali kita tidak memiliki sekian banyak sumber, tapi ya, apapun yang kita miliki, kita bisa berbagi. Seandainya kita bisa berbagi, pandemi ini sudah selesai tahun lalu. Bayangkan sekarang, soal vaksin saja, di satu tempat terjadi penimbunan. Mereka memiliki vaksin tiga kali lipat dari jumlah produknya. di tanya-tanya tempat, tidak ada vaksin sama sekali. Berarti ada selfishness, ada keangkuhan yang masih ada. Nah, ini yang kita harus awasi, dan ini harus diawasi juga dalam konteks kecil, di keluarga, konteks yang lebih luas sedikit, di perusahaan, di tempat kita kerja, kemudian konteks di RT, RW, konteks dusun, konteks kota dan negara, bangsa, dunia. Kalau itu terjadi, from corona to corona, kalau kita mempelajari dan kita semua mempraktekan itu, oke, kita tidak perlu menunggu juga semua orang mempraktekan. Apa yang saya bisa praktekan? Saya kira kita bisa-bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mengalami perubahan. Tadi Bante juga mengatakan, kita butuh waktu. Kita butuh waktu. Bante menggunakan beberapa kata yang tadi saya agak lupa lagi tentang pola ya, bagaimana mematronkan. Ini kata yang bagus sekali. Pattern, saya menggunakan istilah kondishting, tapi sama. Pertama-tama, Buddha juga mengatakan hal yang sama. sama drishti. Pandangan kita yang harus diberubah. Tadi mantra itu sarwe bautusukna, sarwe santu niramah, sarwe badrani pasyantu. Semoga perspektif kita baik. Drishti juga begitu. Semoga drishti kita baik. Pandangan kita baik. Perspektif kita baik. Sekarang kita justru sedang saling bermusuhan hanya karena pandangan. Pandanganmu jelek, pandangan saya baik. Kita bisa bermusuhan hanya karena pandangan. Moga-moga ada teman-teman kita di Bali sedang mendengar, tolong pandangan. Pandangan itu sesuatu yang intangible. Kita bisa bermusuhan, saling mencaci maki hanya karena pandangan yang berbeda. Ini yang kita, saya kira kita miss the chance, kita kelewatan satu kesempatan yang luar biasa untuk merubah diri kita secara kolektif, secara massal. semua orang sedang menderita. Kalau kita memikirkan, fokus pada satu hal, kita semua sedang menderita, ayo kita bekerja sama. Keluar dari penderitaan ini. Masalah kita selesai. Dalam hitungan hari kita bisa selesai. Belum terpikir. Semoga pandangan yang baik itu akan menggugah hati kita, nurani kita. selamat menikmati.